Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family. Channel yang menyajikan informasi seputar traveling, TV hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Kembali lagi ke kota Tarakan, Kalimantan Utara. Suami kali ini ada perjalanan dinas dan akan menginap di hotel di Kalia yang lokasinya strategis guys. Berada di pinggir jalan besar. Hotelnya gak terlalu besar guys dan dominan warna ungu dan putih. Dahulu hotel ini bernama Milya Hotel. Area parkirnya ada di depan hotel guys. Gak terlalu luas. Dan ini area lobbynya. Desainnya simple, minimalis, namun modern ya guys. Dengan aksen warna orange. Dan disini juga ada beberapa majalah. Dan biasanya sih ada surat kabar ya. Jadi bisa sambil baca-baca koran, majalah. Sambil duduk bersantai di lobby hotel. Disediakan juga air mineral dalam kemasan sebagai welcome drink. Dan proses check-innya cepat. Langsung mendapat kunci kamar. Hotel ini mendapat penghargaan Best Guest Experience in Clean Linus Value Traveloka Hotel Award 2019. Kemudian kita langsung menuju kamarnya nih guys. Naik ke lantai 2. Hotel ini gedungnya gak terlalu tinggi. Hanya terdiri dari 3 lantai. Dan kunci kamarnya ini masih manual gitu guys. Bukan kartu. Sekarang kita mau room tour. Ini adalah tipe kamar kedua termurah setelah kamar standar. Dengan tarif sekitar 700 ribuan per malam termasuk sarapan. Kamarnya tipe superior. Dengan bed ukuran king size. Cukup nyaman ya guys. Meskipun kamarnya gak terlalu luas. Penerangannya juga cukup baik. Dan disini disediakan telepon. Di atas meja kerja ini guys. Kemudian televisinya. Menggunakan TV kabel. Belum smart TV juga. Disediakan 2 botol air mineral. Kopi, teh, gula. Dan juga 2 buah mub. Serta pengaduk. Dan teko listrik. Di bagian bawah meja. Ada kulkas mini. Satu pintu. Dan AC-nya AC split. Di langit-langit ada petunjuk arah kiblat. Kemudian kita lihat. Di dalam lemarinya nih guys. Tersedia. Save deposit box. Juga beberapa hanger. Untuk menggantung pakaian. Dan juga beberapa undak. Rak baju. Juga kantong laundry. Dan juga sendal. Nah di dalam lemarinya. Kita bisa menaruh koper. Dan juga ini ada beberapa laci. Sekarang kita mau lihat kamar mandinya nih guys. Ini washtafelnya. Ini washtafelnya. Kemudian di atas washtafel seperti biasa ada cermin besar. Dan ini disediakan gelas kumur dan juga dental kit. Kemudian ini disediakan handuk mandi. Toiletnya toilet duduk. Dengan jet washer. Kemudian ini area showernya. Kemudian ini area showernya. Showernya ada satu yaitu hand shower. Sabun, sampo ada di dalam dispenser. Kemudian kita lihat pemandangan dari jendela kamar. Viewnya ke arah atap rumah penduduk ya guys. Dan disini kita bisa melihat langit yang biru. Cerah banget. Dan koneksi internetnya cukup cepat. Lebih dari 20 Mbps. Lancar untuk browsing ataupun download. Jadi nyaman jika dipakai untuk bekerja dari hotel. Ini pencahayaan malam di dalam kamar. Ini ada lampu LED warna ungu nya nih guys. Kemudian ini di kamar mandi. Dan pencahayaan malam di lorong. Cukup terang ya guys. Kemudian ini di lobby hotel. Malam hari sepi ya guys. Dan ini pencahayaan malam di depan hotel. Cukup terang ya guys. Dengan warna lampu ungu ya guys. Keren. Selamat pagi. Sekarang kita mau sarapan di resto yang berada satu level dengan lobby. Yaitu di lantai L. Berada di belakang lobby nih guys. Jadi kita turun menggunakan lift. Lantai lobby. Nah ini dia restorannya. Untuk tambahan sarapan. Rp25.000 ya guys. Cukup murah ya. Dan untuk menunya. Gak terlalu banyak pilihan sih. Tapi cukup lah. Yang penting bikin kenyang lah. Ini ada sup. Kemudian ini ada es jeruk. Dan juga roti. Kopi. Teh. Dan di dalam chiller ini ada pisang. Melon. Dan juga semangka. Ini area makannya. Ada di indoor. Nah ini beberapa makanan yang suami ambil. Seperti makanan rumahan nih guys. Semangka. Dan juga nasi kuning dengan lauk pauknya. Nah ini guys. Pilihan nasinya. Nasi kuning, nasi putih. Di hotel ini juga tersedia ruangan meeting ya guys. Nah. Juga ada kolam ikan koi nih guys. Asik juga ya. Kita bisa sambil lihat. Ikan koi di kolam. Berenang. Ya. Hitung-hitung. Menghilangkan stres. Dan di depan hotel terdapat warung durian. Ini di seberang jalan ya guys. Persis seberang hotel. Oke guys. Sekian dulu review hotel di Kalia, Tarakan, Kalimantan Utara. Hotelnya bersih dan nyaman. Cocok untuk akomodasi bisnis. Dan lokasinya strategis di tepi jalan besar. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax